Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bertemu kembali bersama saya Mang Maman di channel Pojok Tani mereview kembali tanaman anggur yang sudah tidak terurus mengkhawatirkan kondisinya jadi ini anggur terkena penyakit jamur dan memang benar anggur impor itu harus memang dilindungi dengan plastik di atasnya agar tidak terkena hujan kalau sudah terkena hujan seperti ini daunnya itu kurang lebih akan seperti ini terkena jamur dan akhirnya merambat bisa menyebabkan seluruh daun itu hancur dan bahkan sampai sakit sama batangnya ini seperti ini kurang sehat dan terkena jamur juga dan ini hampir saja mati ini sudah mati batangnya ini padahal tersier tadinya dijadikan tersier tapi tidak tidak mampu untuk tumbuh seperti inilah terkena jamur dan ini hampir mati tapi untung saja masih ada harapan dan masih bisa mengeluarkan daun bertunas bahkan ada satu ini tidak terawat dan posisi penempatan atapnya juga asal-asalan karena ini di tanah orang ini kebetulan di tanah orang saya kebetulan tidak punya lahan kosong ada lahan tapi terlalu rimbun dengan pepohonan jadinya disimpan di tanah orang saja untuk sementara nah ini ini juga sama ini bagus sekali pertumbuhan di awal dan hancur oleh jamur karena saya terlalu membiarkannya dan tidak terawat nah ketika dipotong itu ada beberapa tunas yang masih bisa tumbuh gitu ya dan bisa bahkan menghasilkan buah satu buah-buah seperti ini ya ini jenis nah ini lumayan buahnya tidak terawat juga dibiarkan seadanya gitu ya tapi untungnya saya ingin tahu bisa tumbuh ini namanya anggur transfigurasi ya buahnya sudah mulai matang seperti ini ya ini buah tidak terawat bahkan tidak dipupuk sama sekali ini buah buah perdana hanya sedompol saja seperti ini dompolannya pun kecil dan ini rasanya meskipun kecil sangat enak dan buahnya sudah hampir rata semuanya ya dan manis sekali dan tidak ada bijinya ya mungkin karena perdana atau apa seharusnya ada bijinya tapi ini tidak berbiji sudah lumayan manis ukurannya panjang dan apa ini cukup besar ya sebesar ribu jari kalau seandainya ini dirawat dari awal itu ketika sedang bagus-bagusnya terlindungi dengan plastik dari atasnya sehingga tidak terkena air mungkin ini sudah banyak sudah bisa tumbuh banyak apa bakal buah ya tapi sayangnya ini saya terlambat gitu ya bahkan hampir mati nah ini sudah kering gitu ya ini baru tunas baru dibiarkan mudah-mudahan dari sini bisa tumbuh dan membesar gitu ya ini juga sama ya mudah-mudahan bisa tertolong lah gitu ya dengan tunas-tunas yang baru tadinya saya mau tebang dan saya mau hancurkan tapi ketika melihat ada buahnya saya biarkan dulu buahnya membesar ini buahnya bagus tidak saya pupuk sama sekali jadi biasanya ketika anggur berbuah saya biasanya tidak pupuk biarkan saja hanya dipupuk dengan air hingga buahnya itu matang gitu ya kalau orang lain itu menyarankan menggunakan pupuk happy seminggu sekali ya tapi saya tidak dan umumnya di awal saja sebelum membuahkan saja gitu ya ketika dipupuk setelah berbuah saya biasanya hentikan pupuk dan biarkan buahnya tumbuh berkembang sendiri tanpa pupuk dan biasanya ya selalu bagus seperti ini ya buahnya selalu bagus dan bisa tumbuh dengan normal barangkali entah apa memang trans itu sebesar ini atau lebih besar dari ini kalau dipupuk ini tanpa pupuk sama sekali ya dari awal tumbuh apa tumbuh bakal buah sampai buahnya sebentar lagi kayaknya dipanen itu saya tidak tidak apa tidak menambahkan pupuk sama sekali dan ternyata cukup bagus buahnya tidak pernah pecah gitu ya nah ini ya hmm lumayan kita kita petik ya satu ini lumayan lah buahnya bahkan ini kalau dibiarkan ini mati sama mati ini juga saya tidak tumbuh ya lihat karena dibiarkan dan ini sudah beberapa kali tumbuh tapi tetap karena hujan tidak dilindungi oleh apapun akhirnya mati banyak sekali yang mati karena hujan dan memang catatan untuk para petani anggur terutama di daerah Jawa Barat karena saya dari Jawa Barat harus menggunakan plastik pelindung ketika menanam anggur impor kalau tidak digunakan plastik pelindung dan sering terkena hujan maka pasti akan habis dan tidak tahan dengan obat apapun bahkan tidak mempan kalau di saya untuk kasus saya mudah-mudahan bermanfaat salam pengaburan